Chapter 246 oleh Goldwyn Plaza Ketika Gu Liang Hong kehilangan akal sehatnya, dia hampir dikalahkan oleh rasa sakit. Pembuluh darah biru muncul di sekujur tubuhnya dan giginya mengatuk. Dia segera tidak berani diganggu lagi dan berkonsentrasi untuk menahan invasi angin emas itu. Hento Chu melirik Gu Liang Hong dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikannya. Apa yang dilakukan Gu Liang Hong pada Luo Zhiyun, tentu saja mustahil baginya untuk melarikan diri dengan harga murah. Hento Chu tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada Luo Zhiyun jika dia terlambat satu langkah pada hari itu. Dengan temperamen Luo Zhiyun, dia pasti akan bunuh diri setelahnya. Meskipun Luo Zhiyun terlihat dingin dan lembut di permukaan, hatinya sangat kuat. Sekarang Hento Chu mengingat apa yang terjadi hari itu, dia merasa takut. Saat Wu Yang Zhe dan Liang Yan Ling melihat pemandangan itu, mereka merasa aneh dan terkejut. Siapa orang ini beraninya dia berbicara kepada Gu Liang Hong seperti ini? Sebagai master di level yang sama, mereka secara alami mengetahui kekuatan Gu Liang Hong. Seperti mereka, mereka berdua adalah generasi muda nomor satu di sekte masing-masing. Sebagai master tingkat ini, ketika murid dari sekte yang sama melihatnya, mereka tidak akan memperlakukannya dengan hormat, tetapi mereka akan bersikap tidak bermoral seperti Hento Chu memperlakukan Gu Liang Hong. Dan melihat itu, Gu Liang Hong tidak berani melakukan apapun padanya. Bahkan kata-kata kasar pun tidak. Terlebih lagi, orang ini, yang baru berada pada alam laut langkah satu, mampu menafigasi Golden Wind Square dengan mudah tanpa kesulitan sama sekali. Dia tampak lebih santai daripada saat si Yuan Kai melewati Golden Wind Square sebelumnya. Sebagai pemimpin tertinggi generasi muda dinasti Kian, mereka semua menetapkan pandangan mereka lebih tinggi daripada yang teratas, dan jarang meyakinkan orang lain dalam hal bakat atau ambisi, kecuali orang mesum seperti Xia Yixian dan Si Yuan Kai. Tapi hari ini mereka sekali lagi melihat pria yang lebih mesun. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan Hento Chu sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menyerah berdasarkan kegigihannya. Orang ini sebenarnya mampu memiliki pikiran yang lebih ulet daripada mereka meskipun dia hanya berada di alam laut langkah satu, yang membuat mereka memandangnya dengan kagum. Meskipun tidak ada hubungan mutlak antara kemauan bela diri dan kultivasi, secara umum, seiring dengan peningkatan levelnya, kemauannya akan menjadi lebih ulet dan matang. Karena banyak rintangan dan kesulitan dalam perjalanan berlatih, dan tanpa kemauan yang cukup kuat, Anda tidak akan pernah mencapai puncak seni bela diri. Dan dengan segala macam latihan yang sulit dalam proses latihannya, pikiran bela diri akan terus menjadi lebih keras seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi. Orang-orang seperti Siang Hento Chu yang menganggap rasa sakit fisik sebagai bukan apa-apa sangatlah langkah. Hento Chu berjalan kembali ke Luo Ziyun dan Kenny Zuo, dan berjalan perlahan di samping mereka. Pada saat ini, Luo Ziyun tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh, seluruh tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya sepucat kertas. Hento Chu terkejut dan segera mendukungnya, bertanya dengan heran, kakak senior, ada apa denganmu? Luo Ziyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, sepertinya aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Agar tidak menahan Hento Chu, dia dan Kenny Zuo memaksakan diri untuk meningkatkan kecepatan mereka dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Saat Hento Chu mencapai titik ini, itu sangat menguras semangatnya. Pada saat ini, dia akhirnya kami telah mencapai kekuatan kita sudah habis dan tidak dapat bertahan lagi. Ketika Hento Chu melihat ini, wajahnya tidak bisa tidak terlihat serius dengan keadaan Luo Ziyun saat ini, akan sulit untuk keluar dari lapangan Jin Feng bahkan jika dia berjalan kembali. Hento Chu menoleh untuk melihat Kenny Zuo, dan melihat Kenny Zuo juga berlumuran keringat dingin dan kondisinya tidak jauh lebih baik daripada Luo Ziyun. Hento Chu melihat ke jalan di depan lagi. Pada akhirnya, masih ada setengah mil jauhnya. Bagi Luo Ziyun dan Kenny Zuo, itu seperti jurang dan sulit untuk melintasinya. Gu Liang Hong juga memperhatikan situasi di sini saat ini dan hatinya tiba-tiba merasa bahagia saya ingin melihat apa yang akan Anda, Hento Chu, lakukan kali ini. Meskipun Anda, Hento Chu, tidak takut dengan angin emas ini, Luo Ziyun dan Kenny Zuo tidak memiliki kemampuan ini. Jika Anda menyaksikan Luo Ziyun dan Kenny Zuo jatuh di lapangan Jin Feng, saya ingin melihat bagaimana perasaan Anda, Hento Chu, apa yang saya, Gu Liang Hong, tidak bisa dapatkan, Anda juga tidak bisa mendapatkan Hento Chu. Gu Liang Hong sangat bahagia sehingga dia merasa rasa sakit yang disebabkan oleh angin emas telah sedikit melemah, dan dia bisa berjalan maju dengan mudah. Hento Chu secara alami melihat senyum yang sangat bangga di wajah Gu Liang Hong, tetapi Hento Chu tidak punya waktu untuk menghadapinya saat ini, dia akan menunggu sampai masalah di depannya diselesaikan, dan kemudian menanganinya secara perlahan nanti. Hento Chu berkata kepada Luo Ziyun dan Kenny Zuo, dua kakak perempuan, mohon bersabar sebentar, saya akan mengantarmu ke sana, saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya, memeluk Luo Ziyun dengan satu tangan dan Kenny Zuo. Luo Ziyun dan Kenny Zuo dipeluk olehnya di depan umum, dan wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak mengatakan apapun saat ini. Dalam situasi ini, mereka merasakan kehangatan pelukan Hento Chu yang tiada taraf. Dua kakak perempuan, besiaplah. Saat Hento Chu berbicara, dia melintasi lapangan Jin Feng seperti kilat, Hento Chu melewati setengah mil terakhir hanya dalam satu tarikan napas. Luo Ziyun dan Kenny Zuo hampir tercekik oleh rasa sakit yang tiba-tiba meningkat. Namun, meskipun rasa sakitnya parah, rasa sakitnya hanya berlangsung sebentar, dan mereka masih bisa menahannya. Luo Ziyun dan Kenny Zuo bersandar di pelukan Hento Chu, seluruh tubuh mereka lemas dan lemah. Memikirkan apa yang mereka alamihan ini, mereka hanya merasa seperti berada dalam mimpi. Aga tak tertahankan untuk melihat ke belakang. Jika mereka diizinkan berjalan melalui lapangan Jin Feng lagi, mereka tidak mau melakukan apapun meskipun mereka dipukuli sampai mati. Melihat ke belakang sekarang, keduanya merasa seperti sedang mengalami bencana. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja. Kenny Zuo mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah, tapi ada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Di Golden Wind Square, semakin keras gerakannya, semakin besar rasa sakitnya. Bagi mereka, Hento Chu melewati lapangan Jin Feng begitu cepat dan menahan mereka berdua. Rasa sakit yang dia alami tak terhitung jumlahnya daripada rasa sakit mereka. Hento Chu tersenyum enggan dan berkata, tidak apa-apa. Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang sedikit gemetar menunjukkan bahwa dia sebenarnya jauh lebih tidak rileks dibandingkan yang dia katakan. Jika Hento Chu melewati Golden Wind Square dengan kecepatan normalnya, rasa sakit yang disebabkan oleh angin emas tidak akan menimbulkan banyak masalah baginya sama sekali. Tetapi menahan Luo Zhiyun dan Kenny Zuo dan melewati lapangan Jin Feng dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan dengan kegigihannya, dia hampir tidak dapat menahan rasa sakit dan hampir mengalami gangguan mental. Pukulan terakhir ini beberapa kali lebih parah daripada rasa sakit yang disebabkan oleh dia yang memaksa keluar esensi kehidupan dan darah dari tubuhnya. Chapter 247 Perubahan Pada Tubuh Bela Diri Superior Wu Yang Zhe dan yang lainnya tercengang saat melihat adegan ini, bahkan si Yuan Kai pun tidak berani bermain seperti ini. Ketika si Yuan Kai melewati lapangan Jin Feng, bahkan dengan kegigihan si Yuan Kai, kecepatannya melambat dalam setengah mil berikutnya, dan butuh waktu hampir setengah jam untuk melewatinya. Berbeda dengan Hento Chu, dia hanya membutuhkan satu tarikan napas untuk melewati setengah mil terakhir. Bukankah ini berarti si Yuan Kai jauh lebih rendah dari Hento Chu dalam hal ambisi? Monster macam apa ini? Senyuman bangga di wajah Gu Liang Hong langsung membeku, dan dia merasa tidak nyaman seperti menelan lalat. Melihat Hento Chu memeluknya dari kejauhan, wajah Gu Liang Hong begitu muram hingga hampir meneteskan air. Saat ini, ada juga banyak murid sekte darah hitam di lapangan Jin Feng. Mereka tidak terlalu memperhatikan Hento Chu dan yang lainnya sebelumnya. Tapi saat ini, semua orang terkejut dengan tindakan Hento Chu, dan mereka semua melihat ke arah Hento Chu. Banyak dari murid sekte darah hitam ini mengikuti si Yuan Kai untuk mengejar Hento Chu, dan mereka langsung mengenalinya. Meskipun Hento Chu menggunakan jimat pengubah wajah untuk mengubah penampilannya ketika dia menangkap api berlapis giyok, dan itu tidak sesuai dengan penampilannya saat itu, penampilan Hento Chu sangat menakjubkan sehingga murid-murid dari sekte darah hitam mengubah Hento Chu terpatri dalam di benaknya. Tidak akan pernah ada dua orang yang dapat memiliki kinerja luar biasa kultivasi pada saat yang sama di antara murid dari masing-masing sekte. Oleh karena itu, para murid sekte darah hitam itu sudah 70-80 persen yakin bahwa Hento Chu lah yang merampok api berlapis giyok mereka hari itu. Hento Chu menoleh dan meratap Gul yang hong dengan acuh tak acuh, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Hento Chu Jianqiu benar-benar melihat ekspresi sombong Gul yang hong sekarang, pada saat ini, Hento Chu dapat dikatakan memiliki niat membunuh yang nyata terhadap Gul yang hong. Tindakan Gul yang hong barusan, dia jelas ingin Luo Zhiyun dan Kenny Zuo mati di lapangan Jin Feng. Sebagai kakak tertua dari skat pedang hitam, menggunakan cara tercela untuk menggunakan kekerasan terhadap Luo Zhiyun sudah merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang dia mempunyai pikiran jahat seperti itu, dia pantas mati. Gul yang hong merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat dinginnya mata Hento Chu. Meskipun tingkat kultifasi Hento Chu saat ini jauh lebih rendah darinya, berbagai penampilan Hento Chu telah membuatnya secara tidak sadar takut pada Hento Chu. Meskipun kekuatan Hento Chu saat ini jauh lebih rendah darinya, hal itu tetap memberinya ilusi bahwa Hento Chu dapat membunuhnya kapan saja. Setelah Hento Chu melirik Gul yang hong, dia pergi bersama Luo Zhiyun dan Kenny Zuo. Jika dia ingin membunuh Gul yang hong saat ini, itu akan mudah. Gul yang hong tidak memiliki kekuatan untuk melawan di Jin Feng Plaza, dan dampak yang diterimanya di Jin Feng Plaza sangat kecil. Namun, Hento Chu pada akhirnya tidak mengambil tindakan. Sekarang ada murid dari berbagai sekte di lapangan Jin Feng. Jika dia mengambil tindakan terhadap Gul yang hong, itu sama dengan menunjukkan lelucon kepada murid sekte lain tentang sket pedang hitam. Tidak peduli dendam apapun yang dia miliki terhadap Gul yang hong, itu adalah masalah dalam sket pedang hitam, dan tidak perlu menunjukkannya kepada murid sekte lain. Setelah lapangan Jin Feng ada lorong lebar lainnya. Di kedua sisi lorong lebar ini juga banyak terdapat lorong sempit yang saling bersilangan. Di kedua sisi lorong tersebut, sama seperti lorong sebelumnya, terdapat beberapa ruangan batu. Namun kepadatannya kamar batu di sini jauh lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Kamar batu itu ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang berisi harta karun, dan ada pula yang kosong. Hento Chu tidak terburu-buru mencari harta karun itu atau melanjutkan perjalanan. Setelah melewati lapangan Jin Feng, dia, Luo Zhiyun dan Kenny Zuo terluka dalam berbagai tingkat. Kerusakan ini bukan bersifat fisik, melainkan mental. Setelah penyiksaan yang sangat menyakitkan di lapangan Jin Feng, Hento Chu, Luo Zhiyun dan Kenny Zuo semuanya merasa lelah. Hingga saat ini, Luo Zhiyun dan Kenny Zuo tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk bersandar pada lengan Hento Chu dan bergerak maju dengan lengan Hento Chu. Hento Chu memeluk mereka berdua, menemukan ruangan batu yang tersembunyi dan aman, menurunkan Luo Zhiyun dan Kenny Zuo dan mengatur formasi di sekitar ruangan batu. Aku akan berada di sini untuk menjagarnu. Kalian harus istirahat dulu, kata Hento Chu pada Luo Zhiyun dan yang lainnya. Ketika Luo Zhiyun dan Kenny Zuo mendengar ini, mereka tidak dapat bertahan lagi dan jatuh ke tanah dan tertidur. Penyiksaan di lapangan Jin Feng terlalu menguras mental mereka. Sekarang mereka melihat bahwa Hento Chu telah diselesaikan, mereka tertidur dengan pikiran yang tenang. Faktanya, jika mereka tidak berjalan begitu cepat di lapangan Jin Feng, mereka tidak akan seperti ini sama sekali, dan mereka akan mampu melewati lapangan Jin Feng dengan kekuatan mereka sendiri. Sayangnya, memiliki orang aneh seperti Hento Chu di samping mereka memberi terlalu banyak tekanan pada mereka. Mereka tidak ingin Hento Chu meremehkan mereka, jadi mereka memaksakan diri untuk berjalan dengan beban berlebih. Intensitas angin emas di setiap bagian alun-alun angin emas berbeda-beda, dan merupakan proses penguatan bertahap jika berjalan lambat. Lambat laun mereka dapat beradaptasi dengan intensitas rasa sakit yang ditimbulkan oleh setiap bagian angin emas. Namun mereka berjalan terlalu cepat, sehingga jiwa dan pikiran mereka tidak sempat beradaptasi dengan intensitas angin emas, dan mereka sudah memasuki bagian selanjutnya yang menuju ke pemandangan itu. Jika bukan karena Hento Chu, saya khawatir mereka akan jatuh ke lapangan Jin Feng itu. Hento Chu berjalan ke samping, duduk bersila, dan mengatur napasnya dalam diam. Meskipun mentalnya sangat lelah, dia tidak berani tertidur. Lagi pula, mereka berada dalam situasi yang berbahaya, jika mereka semua tertidur, mereka tidak akan sempat bereaksi jika terjadi kecelakaan. Jika dia ingin tertidur dan istirahat, setidaknya dia harus menunggu sampai Luo Ziyun dan Kenny Zuo bangun. Hento Chu dengan hati-hati mengamati tubuhnya dan menemukan bahwa setelah dilatih oleh angin emas di lapangan Jin Feng, seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi besar. Kekuatan seluruh tubuh menjadi lebih kuat, langkah satu teknik tubuh emas sembilan putaran telah selesai, dan tubuh bela diri superior tampaknya telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui. Tubuh bela diri superior selalu menjadi lebih kuat seiring dengan peningkatan ranah kultivasi, tetapi peningkatan ini relatif lambat, jauh lebih cepat dibandingkan peningkatan melalui peluang khusus seperti ini. Sama seperti ketika dia berada di alam rahasia Nafajala, karena menyerap dan memurnikan sejumlah besar energi jahat darah, garis keturunan kaisar kekosongan meningkat pesat, sehingga membuat tubuh bela diri superior juga mencapai terobosan kualitatif. Kini setelah melalui pelatihan di Jinfeng Plaza, manfaat yang didapat sepertinya tidak kalah dengan yang didapat di alam rahasia Nafajala. Awalnya, tangan kirinya rusak parah karena terbakarnya api berlapis safir. Setelah beberapa latihan di lapangan Jinfeng, kemampuan pemulihan tubuh bela diri superior telah meningkat secara kualitatif. Pada saat ini, cedera di tangan kirinya juga telah meningkat, telah sepenuhnya sembuh dan kembali ke keadaan semula. Chapter 248 Kekayaan Gila Setelah seharian penuh, Luo Zhiyun dan Kenny Zuo terbangun dari tidur mereka. Setelah keduanya terbangun, mereka langsung merasakan manfaat besar yang diberikan pelatihan di Jinfeng Plaza kepada mereka. Meski tidak ada perbaikan di alam, namun perubahan pada tubuh membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan perbaikan di alam. Hento cu memandang mereka berdua dan berkata kalian sudah bangun, kali ini giliranku untuk istirahat. Saat dia berbicara, dia bersandar dan tertidur lelap hanya dalam beberapa tarikan napas. Setelah memasuki Gua Pusaka, semangatnya sudah sangat tegang dan ia tidak berani bersantai sejenak. Kali ini, setelah penyiksaan di lapangan Jinfeng, semangatnya sangat terkuras dan dia hampir tidak dapat bertahan hanya karena dia ingin melindungi Luo Zhiyun dan keduanya. Ketika mereka melihat kedua orang itu terbangun, mereka tidak bisa lagi bertahan dan berbaring di tanah di ruangan batu, tertidur. Ketika Luo Zhiyun dan Kenny Zuo melihat ini, mata mereka tiba-tiba menunjukkan sedikit permintaan maaf. Setelah memasuki Gua Warisan, Hento Chu telah merawat mereka. Jika bukan karena hambatan mereka, Hento Chu tidak akan terlalu sulit untuk didukung. Mereka tidak memiliki kultivasi, tetapi ketika menghadapi bahaya, mereka tidak ada gunanya sama sekali, sebaliknya mereka harus menjaga Hento Chu, murid junior dengan tingkat kultivasi terendah. Luo Zhiyun dan Kenny Zuo keduanya diam-diam membuat tekat, mereka harus berlatih lebih keras dan berusaha untuk tidak menahan Hento Chu lain kali. Mereka berdua duduk dan berdiri di sisi Hento Chu dalam diam. Mereka saling memandang dan kemudian memalingkan muka dalam diam. Pada saat ini, mereka berdua mengerti bahwa yang lain telah jatuh cinta pada Hento Chu, tapi sayangnya namun, Hento Chu, orang yang keras kepala ini, tidak pernah mengerti apa yang mereka berdua pikirkan. Luo Zhiyun dan Kenny Zuo telah tumbuh bersama sejak kecil meski mereka sedikit merasa tidak nyaman dengan kejadian mendadak ini, mereka tidak bermaksud menyakiti perasaan mereka. Terlebih lagi, niat Hento Chu masih belum diketahui, dan semakin kecil kemungkinannya mereka untuk iri pada sesuatu yang belum terselesaikan. Hento Chu tidur sangat lama, tidur selama tiga hari penuh sebelum dia bangun. Setelah Hento Chu terbangun, dia samar-samar menyadari bahwa hambatannya di puncak alam laut langkah telah sedikit mengendur, dan dia mungkin tidak jauh dari menerobos ke alarm laut langkah dua. Adik laki-laki, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kenny Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut ketika dia melihat Hento Chu bangun. Hento Chu tertidur dalam waktu yang lama. Meski di permukaan sepertinya tidak ada yang aneh, Kenny Zuo masih sedikit khawatir di dalam hatinya, takut Hento Chu akan trauma di lapangan Jin Feng. Lagi pula, Hento Chu pasti telah membayar mahal karena melewati lapangan Jin Feng dengan kecepatan seperti itu pada akhirnya. Hento Chu tersenyum dan berkata, Apa yang bisa terjadi padaku? Saya merasa sangat baik. Apa yang dia katakan itu benar manfaat yang dia peroleh dari Golden Wind Square tidak terbayangkan. Hento Chu memandangi api berlapis safa tanda kurang lebih air di menara puncak kalibut kekuatan tubuhnya saat ini dan kemampuan pemulihannya yang sangat kuat, dia sudah memiliki kepercayaan diri dalam memurnikan api berlapis safir. Namun, demi keamanan, Hento Chu secara alami tidak akan segera memurnikan api berlapis safir, lagi pula, benda ini sangat kuat, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan berakhir menjadi abu. Untuk memurnikan api berlapis safir, Hento Chu setidaknya harus bersiap sepenuhnya sebelum dia mulai memurnikannya. Bagaimanapun, meskipun kekuatan itu penting, kehidupan lebih penting. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Hento Chu berdiri dan berkata pada Luo Zhiyun dan Kenny Zuo. Luo Zhiyun dan Kenny Zuo menganggu, berdiri dari tanah, dan mengikuti Hento Chu. Chu Jianqiu menyingkirkan formasi dan berjalan keluar dari ruangan batu. Untungnya, tidak ada yang mengganggunya dalam beberapa hari terakhir, sehingga dia dapat dengan aman menyerap manfaat yang diperolehnya selama periode ini. Selama periode waktu ini, kondisi kultivasi meningkat terlalu cepat, dan Hento Chu secara bertahap mulai kehilangan kendali atas kekuatan yang disebabkan oleh peningkatan pesat kondisinya. Ketika dia meninggalkan gua warisan, dia harus berlatih dalam pengasingan untuk menstabilkan kondisinya. Hento Chu dan Luo Zhiyun berjalan menuju kedalaman gua bersama-sama. Mereka juga akan menjelajahi beberapa ruang batu di sepanjang jalan untuk melihat apakah ada harta karun. Namun, dalam perjalanannya, meski ada beberapa harta karun di kamar batu tersebut, namun tidak terlalu menakjubkan. Dalam perjalanan ke depan, Hento Chu dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa bela diri lainnya. Setelah beberapa hari ini, banyak bela diri mulai melewati Golden Wind Square satu demi satu. Setelah Hento Chu dan yang lainnya berjalan ke depan selama setengah jam, mereka tiba-tiba mendengar suara keras datang dari depan. Hento Chu dan yang lainnya berjalan mendekat dan melihat, dan melihat lusinan bela diri berkumpul di aula utama di depan mereka, bertarung satu sama lain. Para bela diri ini adalah murid-murid teratas dari masing-masing sekte, dan mereka yang memiliki level terendah semuanya kultifasi di alam laut langkahan namun, masih ada sejumlah kecil bela diri yang berada di alam laut tingkat delapan, dan sebagian besar bela diri berada di alam laut kultifasi langkah. Para bela diri ini bertarung sengit demi pil yang tak terhitung jumlahnya di aula. Hento Chu dan yang lainnya tiba-tiba melihat tumpukan pil di aula utama, dan mereka sangat terkejul. Di antara ramuan dalam jumlah besar itu, yang tingkat terendah semuanya adalah ramuan tingkat ketiga dengan kelas super. Yuan Ning dan kelas super tingkat ketiga yang sangat berharga itu ditumpuk di mana-mana di aula seperti kedelai goreng gratis sekilas mungkin jumlahnya ratusan ribu. Betapa besarnya kekayaan inil? Ada ratusan ribu Yuan Ning dan kelas super tingkat ketiga, dan diperkirakan bahkan jika semua kekayaan yang dikumpulkan oleh seluruh sket pedang hitam digunakan, jumlahnya mungkin tidak dapat mencapai jumlah ini. Paviliun Harta Karun Sekte Sket Pedang Hitam menyediakan pil kondensasi Yuan ke setiap puncak setiap bulan, kebanyakan dari mereka adalah pil kondensasi Yuan kelas bawah ketiga atau kelas tengah ketiga. Sangat sedikit yang dapat mencapai kelas atas ketiga adalah yang kelas super. Masing-masing ramuan kelas super tingkat ketiga sangatlah berharga. Dengan kekuatan obat yang sangat besar yang terkandung dalam pil kondensasi Yuan kelas super ketiga, bahkan jika itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menerobos alam laut-alam laut langkah di tingkat langkah, diperkirakan ada sekitar 100 pil kondensasi Yuan kelas super tingkat ketiga sudah cukup. Berapa banyak bela diri alam laut yang dapat diciptakan dengan begitu banyak pil kondensasi Yuan kelas super tingkat ketiga setelah sekte manapun memperoleh kekayaan ini, diperkirakan cukup untuk menyapu seluruh dinasti Kian. Selain itu, Yuan Ning dan kelas super tingkat ketiga ini hanyalah barang yang paling tidak berharga di Aula. Di rak sekitar Aula Utama, ada botol ramuan yang memancarkan fluktuasi yang sangat kuat dilihat dan fluktuasi yang dipancarkan oleh ramuan tersebut, Anda dapat mengetahui bahwa ramuan ini setidaknya adalah ramuan tingkat 4. Chapter 249 Perebutan Ini adalah kekayaan yang cukup membuat orang tergila-gila tidak mungkin ada orang yang bisa tetap cuek dengan kekayaan sebesar ini. Namun, para bela diri itu menutup mata terhadap kelas super ning dan kelas 3 yang tersebar di mana-mana. Yang mereka perjuangkan adalah ramuan tingkat 4 di rak. Di Aula Utama, si Yuan Kai dan Gong Hong Fang tidak terlihat, tetapi pil telah diambil dari posisi terpenting di Aula Utama. Tampaknya setelah si Yuan Kai dan Gong Hong Fang mengambil ramuan terpenting, mereka melanjutkan ke kedalaman gua. Meskipun mereka sangat tertekan dengan ramuan lainnya, mereka tidak memiliki senjata sihir luar angkasa. Bahkan jika mereka menginginkannya, mereka tidak bisa mendapatkan banyak. Setelah mengambil hal yang paling penting, mereka dengan enggan melepaskan pil lainnya. Faktanya, si Yuan Kai tidak berpikir untuk menghancurkan sisa pil secara langsung, karena dia tidak dapat mengambilnya, dia tidak ingin memberikan keuntungan kepada orang lain. Tetapi ketika dia ingin menghancurkan pil-pil itu, seorang gadis kecil muncul dari udara, menghentikan tindakannya, dan memberinya peringatan keras. Tidak apa-apa untuk mengambil ramuan ini berdasarkan kemampuan Anda sendiri, tetapi jika Anda ingin dengan sengaja menghancurkan barang-barang di dalam gua, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Karena halangan gadis kecil itu, si Yuan Kai tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah mengambil botol ramuan yang paling penting, dia meninggalkan Aula. Setelah Hento Chu, Luo Ziyun dan Kenny Zuo saling memandang beberapa kali, mereka memahami satu sama lain dan bergabung dalam pertarungan memperebutkan pil. Ramuan tingkat keempat adalah harta yang sangat langka seluruh sket pedang hitam tidak dapat menemukan beberapa ramuan tingkat empat. Dan untuk setiap ramuan tingkat empat, itu adalah harta karun yang dapat menekan sekte tersebut. Hento Chu dan yang lainnya tidak bersaing dengan orang kuat seperti Wu Yang Zhe dan Liang Yan Ling, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak cukup kuat untuk bersaing dengan orang kuat tersebut. Jika Hento Chu mengeluarkan patung batu itu, dia pasti bisa bersaing dengan mereka, tapi dalam hal ini, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Begitu banyak bela diri bergabung untuk mengincarnya, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Hento Chu, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di bawah upaya bersama dari banyak bela diri. Mengapa si Yuan Kai tidak membunuh semua bela diri dan kemudian perlahan-lahan menerobos? Itu karena bahkan dengan kekuatannya, sulit untuk menahan serangan gabungan dari semua bela diri. Terutama orang kuat seperti Gong Hong Fang dan Wu Yang Zhe, meskipun mereka lebih lemah darinya, mereka masih bisa melawannya jika mereka bergabung. Setelah Hento Chu, Luo Zi Yun, dan Kenny Zuo bersama-sama mengambil beberapa botol ramuan tingkat 4, mereka berhenti. Jika Anda terus merebutnya, niscaya Anda akan menarik perhatian orang lain, dan bisa berujung pada serangan bersama dari orang lain. Para bela diri dari Sekte Darah Hitam memandang Hento Chu beberapa kali dan ingin mengambil tindakan terhadap Hento Chu, tetapi akhirnya dihentikan oleh pria gemuk itu. Menyerang Hento Chu di sini sama saja dengan menyatakan perang terhadap 4 Sekte Besar. Terlepas dari kenyataan bahwa para murid dari 4 Sekte Besar saling bertarung untuk merebut pil, begitu Sekte Darah Hitam mengambil tindakan terhadap murid-murid mereka, itu adalah sebuah provokasi murid dari setiap Sekte pasti akan bersatu dan menghancurkan Sekte Darah Hitam pertama. Alasan mengapa murid Sekte Besar dan Sekte Jahat Darah sekarang dalam damai adalah karena kekuatan mereka hampir sama. Setelah perang pecah, kedua belah pihak akan menderita kerugian yang tak tertahankan. Tetapi jika Sekte Darah Hitam mengambil inisiatif, sifatnya akan berbeda. Setelah Hento Chu dan yang lainnya mengambil botol ramuan tingkat 4, mereka mulai mengumpulkan pil kondensasi yuan kelas super ketiga. Meskipun nilai dari pil kondensasi yuan kelas super tingkat ketiga ini tidak sebaik ramuan tingkat keempat, keuntungannya terletak pada kuantitasnya yang besar. Jika semua ramuan kelas super tingkat ketiga ini dikumpulkan, nilainya akan menjadi lebih tinggi. Tidak kalah dengan ramuan tingkat keempat. Setengah jam kemudian, setelah beberapa pertarungan, ramuan tingkat keempat itu semuanya memiliki pemenang. Beberapa bela diri yang belum mengambilnya mulai melihat pil kondensasi kelas super atas tingkat tiga yang ditempatkan di mana-mana. Mereka mengeluarkan tas kain dari tubuh mereka dan mulai mengumpulkan pil dengan panik. Namun, para bela diri ini telah memperoleh banyak harta sebelumnya dan sudah membawa banyak tas besar. Bahkan jika mereka harus mengemas lebih banyak sekarang, mereka tidak akan bisa mengemas banyak. Pada saat ini, banyak bela diri yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangan mereka pada Hento Cu dan yang lainnya. Segera setelah Hento Cu dan yang lainnya mengulurkan tangan mereka, sebagian besar pil kondensasi yuan kelas super tingkat ketiga menghilang. Jelas sekali bahwa Hento Cu dan yang lainnya memiliki senjata sihir luar angkasa di tubuh mereka. Mata semua bela diri langsung menjadi panas senjata-senjata sihir luar angkasa, sungguh harta yang sangat berharga. Pentingnya senjata sihir juar angkasa ditampilkan sepenuhnya di gua semacam ini. Belah diri seperti mereka yang tidak memiliki senjata-senjata sihir luar angkasa tidak dapat mengambil beberapa harta bahkan jika mereka melihatnya sama seperti sekarang, melihat harta karun di mana-mana, bahkan jika mereka ingin mengambilnya, mereka tidak dapat mengambil banyak. Tetapi orang-orang seperti Hento Cu yang memiliki senjata sihir luar angkasa dapat mengambil sebanyak yang mereka mau tanpa harus khawatir untuk membawanya. Namun, meski hati para bela diri itu membara, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Ini bukan hanya alasan mengapa Hento Cu memiliki Luo Zhiyun dan Kenny Zuo, dua orang langkah sembilan di alam Laut Sembilan, tetapi juga karena mereka melihat penampilan Hento Cu di lapangan Jin Feng dengan mata kepala sendiri. Mereka secara pribadi berjalan melalui lapangan Jin Feng dan tahu betapa sulitnya berjalan setengah mil terakhir lapangan Jin Feng. Namun, Hento Cu sebenarnya hanya mengambil nafas untuk melewatinya. Tidak ada bedanya dengan berjalan di tanah datar. Sulit bagi mereka untuk membayangkan betapa uletnya pikiran orang ini. Bagaimana seseorang dengan pikiran yang begitu ulet bisa seperti Yi Yu? Mereka bahkan curiga bahwa kultifasi alam Hento Cu sengaja berpura-pura, dan apakah dia telah menggunakan suatu metode untuk dengan sengaja menyembunyikan kultifasi alamnya? Rendah. Justru karena semua kecurigaan di hati mereka bahwa meskipun para bela diri itu sangat rakus terhadap senjata sihir luar angkasa di tubuh Hento Cu, mereka penuh ketakutan terhadap Hento Cu di dalam hati mereka dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Hento Cu juga memperhatikan tatapan semua orang saat ini, segera mengangkat kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, mengapa, apakah kamu sangat tertarik dengan senjata sihir luar angkasa di tubuhku? Melihat, Hento Cu mengaku dengan terus terang bahwa dia memiliki senjata sihir luar angkasa, ketakutan semua orang tiba-tiba semakin dalam. Mengetahui bahwa semua orang mendambakan senjata sihir luar angkasa di tubuhnya, orang ini masih sangat percaya diri, dia pasti punya beberapa trik yang buruk. Pada saat ini, semua orang lebih yakin dengan kecurigaan mereka. Cu Hento Cu juga harus menjadi seorang bela diri dengan alam yang sangat mendalam, tetapi mereka tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan wilayahnya. Kalau tidak, jika dia benar-benar seorang bela diri di alam laut langkah 1, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk menghadapi para bela diri di alam laut langkah 9 dan menjadi begitu tenang dan tenang? Semua orang memandang Hento Cu sebentar, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berani mengambil tindakan. Mereka masing-masing memiaun beberapa pil dan meninggalkan Aula. Chapter 250 dipromosikan ke alam laut langkah-langkah. Hento Cu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekak keringatnya saat dia melihat orang-orang pergi. Jika orang-orang itu benar-benar menyerangnya, itu akan sedikit merepotkan. Namun peluang tersebut masih sangat kecil, apalagi cukup sulit bagi orang-orang tersebut untuk bersatu. Karena setelah mereka bekerja keras, mereka tidak bisa sepakat siapa yang akan memiliki senjata sihir luar angkasa yang mereka peroleh, sehingga mereka ditakdirkan untuk tidak bisa bersatu. Semua orang takut setelah bekerja keras, mereka akhirnya akan membuatkan pakalan pernikahan untuk orang lain. Setelah semua orang pergi, Hento Cu dan yang lainnya mengumpulkan pil kondensasi yuan kelas super atas daam jumlah besar dengan ketenangan pikiran yang lebih besar. Sementara Hento Cu menelan yuan ning dan ini, dia memasukkan ning yuan dan itu ke dalam sabuk luar angkasa. Dia tidak berani memasukkan yuan ning dan ini langsung ke menara puncak kalibut. Sejak terakhir kali dia memasukkan batu spiritual kelas 3 itu ke menara puncak kalibut, kebanyakan dari mereka dikonsumsi oleh menara puncak kalibut dan pedang long yuan. Hento Cu tidak pernah menyerah. Berani memasukkan ramuan dan batu spiritual ini ke dalam menara puncak kalibut. Jika menara puncak kalibut tanpa pandang bulu menyerap semua pil yang dia kumpulkan, maka dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Meskipun dalam jangka panjang, menara puncak kalibut akan lebih membantu Hento Cu setelah menyerap pil batu spiritual ini. Bagaimanapun, menara puncak kalibut adalah kartu truf terbesar Hento Cu baik menara puncak kalibut diperbaiki dan semakin kuat fungsinya, secara alami semakin besar bantuannya kepada Hento Cu. Namun Hento Cu tidak ingin distribusi sumber daya ini kehilangan kendalinya, untuk saat ini, ia harus mengambil sumber daya ini ke tangannya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika dia mendapat kesempatan, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sumber daya untuk memperbaiki menara puncak kalibut dan pedang longyuan. Bagaimanapun, kedua hal ini adalah senjata pembunuhnya yang sebenarnya. Namun untuk saat ini lebih baik tingkatkan kekuatan Anda sendiri terlebih dahulu, hanya jika Anda lebih kuat barulah Anda dapat memperoleh lebih banyak sumber daya. Ketika Luo Zhiyun dan Kenny Zuo melihat penampilan Hento Cu, mereka langsung meniru Cu Hento Cu dan menelan pil Ningyuan ini sambil mengumpulkan pil Ningyuan ke dalam gelang giyok luar angkasa. Namun segera, mereka berhenti menelan Ningyuan dan energi yang terkandung dalam pil kondensasi yuan kelas super ketiga ini terlalu kuat. Meskipun teknik embun beku mengalir Suiyue yang mereka praktikkan juga merupakan teknik yang sangat bagus, teknik ini jauh dari pemberontakan seperti Kitab Kaisar Langit Kekosongan milik Hento Cu. Tidak ada batasan atas kecepatan Kitab Kaisar Langit Kekosongan Hento Cu dalam memurnikan ramuan, dia dapat memurnikan pil sebanyak yang dia inginkan, dan tidak ada masalah jika pil tersebut tidak dapat diserap. Tetapi setelah Luo Zhiyun dan Kenny Zuo menelan 10 yuan ning dan tingkat 3 kelas super atas, mereka tidak lagi berani menelannya. Kekuatan obat yang sangat kuat melonjak di tubuh mereka, menyebabkan wajah mereka memerah karena dampaknya mereka bahkan harus berhenti mengumpulkan yuan ning dan dan duduk bersila untuk menyempurnakan kekuatan ning yuan dan sini di tubuh mereka. Ketika Hento Cu melihat adegan ini, dia merasa tercengang. Mereka berdua sangat menderita ketika mereka belajar dari diri mereka sendiri di lapangan Jin Feng, dan sekarang mereka berani belajar darinya. Ini benar-benar tidak cukup. Hento Cu menggelengkan kepalanya dan terus mengumpulkan yuan ning dan sambil menelannya. Kekuatan obat yang terkandung dalam pil kondensasi yuan kelas super tingkat ketiga ini sangat kuat. Hento Cu hanya menelan 20 pil, dan esensi halusnya memungkinkan dia untuk langsung menerobos ke alam laut langkah 2. Setelah dipromosikan ke alam laut langkah-langkah, Hento Cu berhenti menelan yuan ning dan la perlu menstabilkan energi sebenarnya dalam tubuhnya terlebih dahulu. Jika ia terus menelannya, meski masih bisa dimumikan, miscaya akan meninggalkan banyak bahaya yang tersembunyi. Beberapa jam kemudian, Luo Zhiyun dan Kenny Zuo membuka mata mereka. Setelah latihan ini, mereka juga menyempurnakan kekuatan yuan ning dan yang telah mereka telan sebelumnya, dan aura di seluruh tubuh mereka menjadi lebih dalam dan kuat. Mata kedua orang itu tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan. Jika mereka melanjutkan dengan kecepatan kultivasi ini, mereka akan dapat berlatih ke puncak alam laut tingkat langkah dalam waktu kurang dari setengah bulan, dengan pasokan sumber daya yang cukup. Perasaan budidaya semacam ini sungguh luar belasa. Sama. Biasanya, persediaan pil mereka di puncak keempat hanya sekitar 100 pil sebulan, dan itu masih merupakan pil kondensasi yuan kelas tengah tingkat ketiga kekuatan obat mereka jauh dari sebanding dengan yuan kelas super ketiga ini. Pil kondensasi Jika tersedia sumber daya yang cukup, dengan kualifikasi mereka, mereka pasti sudah berhasil menembus alam laut langkah sembilan sejak lama, dan tidak perlu menunggu hingga hari ini. Keduanya berdiri dari tanah, hanya untuk menemukan bahwa Hento Chu telah mengumpulkan semua yuan ning dan dan berdiri di samping untuk melindungi mereka. Luo Zhiyun dan Kenny Zuo langsung merasa malu, kali ini mereka tidak dibantu malah Hento Chu yang merawat mereka. Luo Zhiyun dan Kenny Zuo segera mengambil keputusan. Mereka tidak akan pernah bertindak sembarangan lagi dan menahan Hento Chu. Adapun saat mengetahui bahwa rana Hento Chu telah menembus alam laut langkah-langkah, mereka berdua tidak terlalu terkejut. Hento Chu telah menelan begitu banyak yuan ning dan kelas super tingkat tiga. Jika dia tidak menerobos, itu akan menjadi hal yang aneh. Jika Anda beralih ke langkah satu alam laut tingkat pertama, Anda hanya perlu meminum satu atau dua pil kondensasi kelas super bela diri tinggi tingkat ketiga ini untuk menerobos ke alam laut langkah-langkah. Jika Anda beralih ke bela diri alam laut tingkat langkah satu, mengambil yuan ning dan kelas super tingkat ketiga sebenarnya berbahaya daripada membantu. Kekuatan obat yang terkandung dalam yuan ning dan kelas super ketiga terlalu kuat. Langkah satu alam laut tingkat pertama biasa tidak bela diri mampu memurnikan kekuatan obat yang begitu kuat. Tubuh tidak akan mampu menahannya. Kekuatan obat yang begitu dahsyat dalam sekejap. Hanya saja Hento Chu adalah orang aneh yang berbeda, dan akal sehat ini tidak berlaku baginya sama sekali. Ketika Hento Chu melihat mereka berdua bangun, dia segera tersenyum dan berkata, Kalian sudah bangun, ayo terus berjalan. Luo Ziyun dan Kenny Zuo mengangguk, berdiri, mengikuti Hento Chu, dan terus berjalan lebih jauh ke dalam gua. Setelah berjalan puluhan mil, saya berjalan keluar dari lorong dan tiba-tiba sebuah ruang yang sangat luas muncul di depan saya. Kami sudah keluar dari gua yang dikelilingi bebatuan terjal, di depan jalan terdapat jurang yang sangat dalam. Jurang itu lebarnya lebih dari 20 mil, dan masih ada kabut putih di bawahnya, dan tidak diketahui seberapa dalam. Di atas jurang terdapat tiga rantai besi setebal beberapa kaki yang membentang di kedua ujung jurang. Di seberang jurang terdapat puncak gunung yang sangat tinggi. Di puncak gunung terdapat sebuah aula yang memancarkan suasana misterius. Ada empat karakter segel kuno yang tertulis di pelakat aula tersebut. Padahal lebih dari itu dari jarak 20 mil, semua orang masih bisa memahaminya dengan jelas. Saya tahu dengan jelas bahwa yang tertulis di sana adalah empat karakter, balai warisan. Di depan tali besi abis, semua bela diri elit yang telah memasuki gua warisan berkumpul semua orang melihat ke aula megah di seberangnya, dengan tatapan fanatik di mata mereka. Selama Anda melewati jurang ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari gua warisan ini. Chapter 251 Teknik Rahasia Pemurnian Jiwa Ziking, Bagian 1 Setiap orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang keistimewaan magis gua warisan ini, semua orang mengetahui apa artinya memperoleh warisan di gua warisan ini. Di bawah godaan besar ini, tidak ada yang akan menyerah. Hento Chu melihat para bela diri itu berkumpul di samping pilar batu prismatik besar memperhatikan dengan penuh perhatian apa yang ada di pilar batu itu. Hento Chu penasaran, jadi dia berjalan ke kaki pilar batu bersama Luo Ziyu dan Kenny Zuo, dan melihat ke pilar batu. Saya melihat pilar batu prismatik diukir dengan karakter segel kuno yang padat, dan di paling kanan adalah 6 karakter teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking. Melihat ke enam karakter tersebut, Hento Chu sangat terkejut di dalam hatinya, mungkinkah metode rahasia pemurnian jiwa adalah metode budidaya jiwa dewa. Jika ini masalahnya, maka teknik ini terlalu keterlaluan. Anda harus tahu bahwa di benua tandraka, jiwa bela diri hanya dapat meningkat secara perlahan seiring dengan meningkatnya ranah kultivasi ada sedikit teknik yang dapat secara langsung mengolah jiwa. Setiap teknik yang dapat secara langsung mengolah jiwa sangatlah langka dan akan membangkitkan ketamakan banyak orang berkuasa. Jika metode rahasia pemurnian jiwa Ziking ini benar-benar sebuah metode untuk merigolah jiwa, bahkan jika Anda tidak mendapatkan warisan di dalam gua pada akhirnya, perjalanan ke gua warisan ini akan bermanfaat. Hento Chu terus membaca, ketika dia selesai membaca kata-kata di pilar batu, Hento Chu sangat terkejut. Teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking ini benar-benar merupakan teknik untuk mengolah jiwa, dan tingkat teknik ini sangat tinggi, sebenarnya merupakan teknik kelas super di tingkat surga. Menurut pemahaman Hento Chu saat ini, seni bela diri tingkat tertinggi adalah surga kelas super atas. Meskipun ada legenda bahwa di zaman kuno, ada latihan yang melampaui tingkat surga, ini hanyalah legenda tidak ada yang dikonfirmasi. Keterampilan kelas super terbaik hampir tidak terbayangkan oleh para bela disu di dinasti kian mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dapat berhubungan dengan teknik tingkat surga kelas super. Di seluruh dinasti kian, bahkan lima sekte besar tidak memiliki keterampilan tingkat surga. Bahkan sekte darah hitam, pemimpin dari lima sekte besar, keterampilan tingkat tertinggi dalam sekte tersebut hanyalah tingkat bumi tingkat atas, kelas super. Hento Chu, Kenny Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Dan mereka semua melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Meskipun mereka mengira bahwa tingkat keterampilan yang diwarisi di gua warisan ini tidak akan pernah rendah, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi keterampilan kelas super di tingkat surga, dan itu juga merupakan keterampilan untuk mengembangkan jiwa. Hento Chu lebih baik. Bagaimanapun, tingkat Kitab Kaisar Langit Kekosongan yang dialati sangat tinggi. Meskipun Hento Chu tidak yakin tentang tingkat spesifik Kitab Kaisar Langit Kekosongan, Hento Chu menduga bahwa Kitab Kaisar Langit Kekosongan harus melampaui tingkat surga latihan di atas. Meskipun Hento Chu memiliki keterampilan yang menantang surga seperti Kitab Kaisar Langit Kekosongan, itu tidak berarti bahwa dia akan meremehkan metode rahasia pemurnian jiwa Zikking. Kitab Kaisar Langit Kekosongan adalah teknik untuk memurnikan Ki, tetap tetapi teknik rahasia pemurnian jiwa Zikking ini adalah teknik untuk mengembangkan jiwa dewa, kedua teknik tersebut tidak bertentangan. Meskipun teknik rahasia pemurnian jiwa Zikking adalah teknik kelas super di tingkat surga, apa yang terukir pada pilar batu ini belumlah lengkap. Ada total langkah 7 teknik rahasia pemurnian jiwa Zikking. Hanya langkah 3 pertama yang terukir di pilar batu ini. Jika Anda ingin mendapatkan warisan lengkap dari teknik ini, Anda harus melewati jurang di depan Anda dan berjalan ke aula warisan di seberang untuk menerima warisan lengkap. Tertulis juga di pilar batu ini bahwa warisan seluruh gua bukan hanya metode rahasia pemurnian jiwa Zikking, tetapi juga metode pemurnian Ki lainnya yang juga kelas super di tingkat surga. Alasan mengapa langkah 3 tingkat pertama teknik rahasia pemurnian jiwa Zikking diukir di sini adalah karena ini adalah konten penting dalam penilaian tingkat ketiga. Penilaian gua warisan tingkat ketiga persis dengan penilaian bakat jiwa. Selama Anda berhasil mempraktikkan langkah 3 pertama teknik rahasia pemurnian jiwa Zikking, melewati tali besi di atas jurang, dan berjalan ke aula warisan di sisi berlawanan, Anda akan lulus penilaian. Tentu saja, jika Anda belum berhasil mempraktikkan langkah 3 pertama teknik rahasia pemurnian jiwa Zikking, Anda masih bisa melewati tali besi di atas jurang dengan kekuatan Anda sendiri, dan Anda masih bisa lulus penilaian. Setelah membaca kata-kata di pilar batu, tiba-tiba bela diri mencibir dan berkata, mengapa kamu harus berjalan di atas tali besi ini? Bukankah lebih mudah bagiku untuk terbang saja? Ini seperti aku babi. Saat bela diri itu berbicara, dia segera naik ke udara dan terbang menuju sisi berlawanan dari jurang. Ketika banyak bela diri mendengar perkataannya, mereka segera bangun dan siap bergerak. Mereka berebut mengikuti bela diri itu dan ingin terbang melintasi jurang. Namun, adegan selanjutnya mengejutkan bela diri yang terbang. Bela diri yang terbang di atas jurang tiba-tiba jatuh langsung dari udara seperti layang-layang kertas pecah dan jatuh ke jurang maut. Di jurang maut, saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan. Tapi melihat kedalaman jurang ini, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Para bela diri yang terbang dengan cepat berhenti dan mendarat. Liang Yan Ling, yang sedang duduk bersila di depan jurang, membuka matanya, menatap ke arah bela diri yang jatuh ke dalam jurang, dan mendengus dingin, bodoh, bagaimana bisa ada celah yang begitu jelas dalam penilaian mewarisi gua. Langit. Anda berani meremehkan kebijaksanaan penguasa langit gua. Anda hanya sombong. Mencan kematian. Karena itu, dia menutup matanya lagi dan mulai berlatih. Para bela diri itu belajar dari masa lalu, dan segera tidak berani mengambil keuntungan dan orang lain, dan mulai berlatih dengan jujur di depan jurang mauf. Hento cu mengangkat matanya dan melihat ke tali besi di atas jurang. Saat ini, ada dua orang yang berjalan perlahan di atas dua dari tiga tali besi. Melihat sosok kedua orang itu, mereka tidak lain adalah si Yuan Kai dan Gong Hong Fang. Pada saat ini, si Yuan Kai telah berjalan setengah dari tali besi sepanjang lebih dari 20 mil, dan Gong Hong Fang juga telah berjalan sepertiga jalan. Hento cu tidak mengetahui misteri tali besi ini, sehingga ia tidak berani mencobanya dengan mudah untuk beberapa saat setelah menghafal rumus rahasia metode pemurnian jiwa ziking pada pilar batu, ia pun duduk bersila di depan dari jurang dan mulai berlatih. Karena kita belum mengetahui realitas tali besi jurang saat ini, mari ikuti apa yang tertulis di pilar batu dan pertama-tama berhasil mempraktikkan langkah tiga pertama metode rahasia pemumian jiwa ziking. Luo Zhiyun dan Kenny Zuo saling memandang, lalu berjalan ke arah Hento cu dan duduk masing-masing. Namun, mereka tidak berlatih, tetapi melindungi Hento cu untuk mencegah orang lain mengganggu latihan Hento cu. Ketika Gu Liang Hong melihat adegan ini, wajahnya menjadi lebih suram, tapi dia tidak berani memprovokasi Hento cu dan yang lainnya dengan mudah. Sekarang aura Luo Zhiyun dan Kenny Zuo semakin kuat, dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka berdua bersama-sama. Selain itu, Hento cu masih memiliki patung batu yang kuat di tubuhnya, dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah sampai dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kedalaman Hento. Gu Liang Hong juga berjalan ke samping dan duduk bersila, dan mulai berlatih metode pemurnian jiwa rahasia ziking. Chapter 252 Teknik Rahasia Pemurnian Jiwa Ziking, Bagian 2 Beberapa hari kemudian, seorang murid dari Sekte Darah Hitam berdiri dari tepi jurang, menginjak tali besi, dan berjalan menuju sisi yang berlawanan. Ketika banyak bela diri melihat ini, terjadi keributan. Meskipun teknik rahasia pemurnian jiwa ziking memiliki level yang sangat tinggi, itu juga sangat sulit untuk dipraktikan. Mungkinkah prajurit Sekte Jahat Darah ini telah menguasai tiga level pertama hanya dalam waktu singkat? Langkah 3 hari Semua orang memandang prajurit Sekte Darah Jahat dengan keterkejutan dan keraguan di hati mereka. Hento Chu juga membuka matanya dan menatap prajurit Sekte Jahat Darah. Lagi pula, dia sekarang tidak tahu apa-apa tentang kabel besi di jurang itu. Dengan mengamati jalan orang lain, dia bisa mendapatkan pertunjuk dan mengumpulkan pengalaman untuk dirinya sendiri. Meski masih ada dua orang yang berjalan di atas tali besi, si Yuan Kai dan Gong Hong Fang terlalu berbeda dan tidak memiliki banyak referensi signifikansi. Selain itu, si Yuan Kai dan Gong Hong Fang yang saat ini berada di atas tali besi juga telah berhenti berjalan dan duduk bersila di atas tali besi seluruh tubuh. Mereka sedikit gemetar, jelas menderita kesakitan yang luar biasa. Ketika Hento Chu melihat pemandangan ini, dia menjadi lebih takut pada tali besi. Bahkan orang-orang seperti si Yuan Kai dan Gong Hong Fang pernah berhenti di tali besi itu, bisa dibayangkan betapa sulitnya ujian di tali besi ini. Prajurit Sekte Jahat Darah melangkah ke tali besi. Dia hanya berjalan setengah mil di atas tali besi sebelum seluruh tubuhnya mulai bergetar. Ketika dia ingin berbalik dan berjalan kembali, dia tiba-tiba sepertinya menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Dengan ekspresi wajahnya sangat ketakutan, dia kehilangan pijakan dan terjatuh dari tali besi. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali berseru dan semakin ketakutan dengan ujian di tali besi. Saat ini sudah banyak orang yang berpikir untuk berhenti, lagi pula sebesar apapun peluangnya, tetap saja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan. Pada saat ini, bahkan pria kuat seperti Wu Yang Zhe dan Liang Yan Ling memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Setelah latihan beberapa hari ini, mereka hanya bisa dianggap langkah satu mereka ingin menguasai langkah tiga level pertama teknik rahasia pemurnian jiwa Zhe King, mereka tidak tahu berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan. Jika mereka tidak dapat melewati tali besi tanpa menguasai metode rahasia pemurnian jiwa Zhe King, maka pada dasarnya mereka dapat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki harapan. Bela diri alam laut ini dapat bertahan hidup tanpa makanan untuk waktu yang singkat, tetapi jika mereka tidak makan dalam waktu yang lama, mereka akan mati kelaparan. Kalaupun mereka membawa bigu pil, paling lama hanya bisa bertahan satu tahun. Tetapi bahkan setelah satu tahun, mereka masih tidak yakin bahwa mereka dapat menguasai langkah tiga tingkat pertama metode pemurnian jiwa rahasia Zhe King. Teknik rahasia pemurnian jiwa Zhe King ini langkah-langkah satu dari yang sebelumnya, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk dikuasai. Hanya untuk langkah satu saja, dibutuhkan setidaknya tiga atau empat bulan bagi mereka untuk mempraktikannya sepenuhnya. Jika Anda ingin menguasai langkah tiga pertama, hanya perlu dua atau tiga tahun, itu tidak mungkin. Hento Chu juga merenung dalam hatinya. Jika bahaya pada level ini terlalu besar, dia tidak akan melewatinya dengan mudah. Bagaimanapun, hidup adalah hal yang paling penting. Jika tidak ada kehidupan, semuanya akan menjadi tidak berarti. Setelah beberapa hari berlatih, Hento Chu telah menguasai metode pemurnian jiwa rahasia Zhe King langkah satu. Teknik rahasia pemurnian jiwa Zhe King ini tidak terlalu sulit baginya. Jiwanya dibersihkan dan dimurnikan oleh menara puncak kalibut setiap hari, dan jauh lebih kuat daripada bela diri biasa. Meskipun ia hanya memiliki kultifasi alam laut langkah-langkah saat ini, jiwanya lebih kuat daripada bela diri alam laut langkah biasa. Dengan jiwa yang kuat, mempraktikkan metode rahasia pemurnian jiwa Zhe King ini seperti bebek di dalam alar. Selain itu, menara puncak kalibut tampaknya sangat membantu dalam mempraktikkan teknik rahasia pemurnian jiwa Zhe King, jadi Hento Chu telah menguasai teknik rahasia pemurnian jiwa Zhe King langkah hanya dalam beberapa hari. Setelah menguasai metode rahasia pemurnian jiwa Zhe King langkah satu, Hento Chu merasa jiwanya menjadi lebih kuat, dan bahkan keenam inderanya menjadi lebih tajam. Pada saat ini, bahkan suara semut yang merayap terdengar jelas olehnya. Kekuatan jiwanya saat ini sebanding dengan ahli alam inti dan ketika Hento Chu ragu apakah akan melewati tingkat ketiga, ruang di sekitarnya beriak, dan gadis kecil Tianyu muncul di sampingnya lagi. Ketika Hento Chu melihat gadis kecil itu, dia tiba-tiba terkejut, dia khawatir karena dia tidak memahami situasi tingkat ketiga, tetapi dia tidak menyangka roh gua muncul. Ini adalah berkah yang tepat waktu. Xiao Tianyu, kamu di sini. Ceritakan tentang tingkat ketiga ini. Hento Chu memandang gadis kecil itu dan berkata berulang kali. Hento Chu, jika Anda tidak yakin dengan level ketiga ini, lebih baik tidak melewatinya. Sekali Anda menginjak tali besi ini, tidak ada jalan untuk mundur, Anda harus menerobos atau mati di dasar jurang. Gadis kecil itu memandang Hento Chu dan berkata. Hento Chu langsung terkejut saat mendengar ini, dia menunjuk ke arah Si Yuan Kai dan Gong Hong Fang di tali besi dan berkata, maksudmu, mereka berdua harus menerobos atau mati di dasar jurang. Gadis kecil itu mengangguk dan berkata, ya, selama kamu menginjak tali besi ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pilihannya hanya ada dua menerobos atau mati di dasar jurang, namun jika mereka bisa bertahan di tali besi hingga gua ditutup, mereka tetap bisa bertahan. Namun tetap berada di tali besi hingga gua ditutup tidak lebih mudah daripada menerobos. Hento Chu berpikir sejenak dan bertanya, apa ujian pada tali besi ini? Kekuatan Jiwa Gadis kecil itu berkata tali besi ini akan memberikan dampak jiwa yang sangat kejam pada para bela diri yang berjalan di atasnya rasa sakitnya akan puluhan kali lebih parah daripada rasa sakit yang Anda alami di lapangan Jin Feng. Jika jiwa tidak cukup kuat maka akan hancur berkeping-keping akibat hantaman tali besi. Namun, jika Anda dapat menahan dampak seperti ini, manfaat dari menempa jiwa Anda tidak dapat dibayangkan. Setelah mengatakan ini, gadis kecil itu menunjuk si Yuan Kai di tali besi dan berkata, lihat, dia sedang berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Zi King di tali besi puluhan kali lebih cepat daripada yang kamu latih di sini. Sekarang dia telah menguasai Zi teknik pemurnian jiwa King ini adalah metode rahasia pemurnian jiwa langkah-langkah. Dia kemungkinan besar akan menjadi bela diri pertama yang melewati level ketiga dalam 10.000 tahun terakhir dan mendapatkan warisan Sang Master. Hento Chu langsung terkejut saat mendengar ini, dia masih sedikit ragu apakah akan melewati level ketiga, tapi dia segera mengambil keputusan. Tidak apa-apa jika si Yuan Kai mendapatkan warisan gua ini, maka skat pedang hitam benar-benar tidak punya cara untuk bertahan hidup. Si Yuan Kai yang telah memperoleh warisan Dong Tian ini diperkirakan mampu menyapu seluruh dinasti Kian tanpa dukungan rahasia menara bayangan, sekte darah hitam dapat menyatukan dinasti Kian. Dengan bakat si Yuan Kai, jika dia mendapatkan warisan dari gua surga, dia pasti akan mencapai alam inta tanda kurang lebih dan dengan cepat. Pada saat ita seperempat, tidak ada seorang pun di seluruh dinasti Kian yang bisa melawannya. Meskipun Hento Chu yakin bahwa Kitab Kaisar Langit Kekosongan jelas tidak lebih buruk dari warisan Dong Tian, jika dia diberi cukup waktu, dia tidak akan takut pada si Yuan Kai. Namun jika si Yuan Kai diizinkan mendapatkan warisan Dong Tian, dia mungkin tidak punya waktu dan kesempatan untuk berkembang. Chapter 253 Tali Besi di Jurang Ketika Hento Chu memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu lagi dan memsituskan untuk segera menerobos, karena saat itu dia melihat si Yuan Kai telah berdiri lagi dan terus berjalan di atas tali besi menuju seberang jurang. Hati Hento Chu sangat mendesak si Yuan Kai telah menguasai teknik rahasia pemurnian jiwa ziging langkah-langkah, yang langkah lebih tinggi dari miliknya pada saat ini, kekuatan jiwanya diperkirakan telah mencapai tingkat tersebut darat ahli alam inti dan tidak ada penundaan lebih lanjut. Hento Chu menoleh ke Luo Ziyun dan Kenny Zuo dan berkata, kakak perempuan senior, kakak perempuan kedua, kamu tidak boleh melewati tingkat ketiga ini, kamu harus mengingatnya. Luo Ziyun kaget saat mendengar ini, meraih lengan baju Hento Chu dan berkata, adik laki-laki, apa yang ingin kamu lakukan? Hento Chu dengan lembut mengambil tangan Luo Ziyun dan berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja saya harus melewati level ini. Ada orang-orang dari sekte darah hitam dan Villa Fenglet yang telah mencapainya tikate pedang hitam kami tidak bisa kehilangannya. Momentumnya tapi aku hanya perlu melakukan hal semacam ini, dan kedua kakak perempuan itu hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Saat Hento Chu berbicara, dia melangkah ke tali besi ketiga dalam sekejap. Tol besi pertama dan kedua sudah ditempati oleh si Yuan Kal dan Gong Hong Fang, jika Hento Chu ingin melampauinya, ia harus mengambil tali besi ketiga. Jika tidak, jika dia bertemu mereka di tali besi, Hento Chu tidak yakin dia akan mampu mengalahkan mereka. Luo Ziyun merasa cemas dan ingin mengikuti, tapi Kenny Zuo menahannya. Luo Ziyun menoleh untuk melihat Kenny Zuo dan berkata adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Kenny Zuo menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak perempuan, kita harus mendengarkan adik laki-laki kita dan tetap di sini. Jika kita naik, kita hanya akan menimbulkan masalah baginya dan mengalihkan perhatiannya. Luo Ziyun berkata dengan cemas dengan ekspresi khawatir. Tapi, Kenny Zuo tersenyum tipis dan berkata, kita harus percaya pada adik junior kita, dia tidak pernah mengecewakan kita. Dari Shinzei Secret Realm hingga sekarang, dia tidak pernah mengecewakan. Namun meskipun Ben Zuo Lianzu mengatakan demikian, tangannya yang sedikit gemetar masih menunjukkan perasaan khawatirnya. Ketika Luo Ziyun mendengar apa yang dikatakan Kenny Zuo, dia segera menjadi tenang. Jika dia benar-benar mengikutinya, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Hentocu. Aku bahkan tidak bisa menahan rasa sakit di lapangan Jin Feng, apalagi latihan tali besi ini. Ketika Hentocu melewati lapangan Jin Feng, dia mengabaikan hembusan angin emas seolah-olah itu bukan apa-apa, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi dia tahu dari keraguan awal Hentocu terhadap keputusannya setelah mendengar kata-kata Rokua bahwa Hentocu tidak begitu yakin bahwa dia bisa melewati tali besi, hanya untuk mencegah warisan gua jatuh ke dalam sekte darah. Hitam tangan Zong dia melewati level ini. Hentocu menginjak tali besi dan segera merasakan hantaman keras datang dari telapak kakinya menuju jiwa. Tetapi ketika hantaman itu hendak mengalir ke lautan kesadaran, menara puncak kalibut segera mengeluarkan dengungan keras yang husyuk, suara, dan dampaknya langsung tersebar, sehingga dampaknya tidak dapat menyentuh jiwanya sama sekali. Rasa sakit yang parah di telapak kakinya terus mengalir menuju lautan kesadaran, tetapi ketika kekuatan ini mencapai lautan kesadaran, kekuatan itu segera dibubarkan oleh menara puncak kalibut. Ketika Hentocu melihat adegan ini, dia tertegun sejenak, ini tidak apa-apa. Dengan cara ini, saya akan melewati level ketiga ini tanpa hambatan apapun. Hentocu memandang menara puncak kalibut di lautan kesadaran, dan terdiam beberapa saat. Ini hanyalah artefak curang jika si Yuan Kai tahu bahwa dia melewati level ketiga seperti ini, dia mungkin akan sangat marah bahwa dia akan muntah darah. Namun, Hentocu tidak berniat untuk melewati level ketiga seperti ini melihat keefektifan menara puncak kalibut, Hentocu begitu bertekad sehingga dia tidak lagi khawatir apakah dia bisa melewati level ketiga. Sekarang dia harus menggunakan dampak pada tali besi untuk berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Zikin. Bagaimanapun, menurut roh gua, ini adalah kesempatan langka untuk berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Zikin. Tentu saja, Hentocu akan melakukannya tidak melakukannya dengan mudah. Biarkan saja, Hentocu menyampaikan pemikirannya ke menara puncak kalibut, memintanya untuk tidak membubarkan dampaknya lagi. Meskipun menara puncak kalibut berada di lautan kesadaran Hentocu, Hentocu tidak dapat mengendalikannya. Dia hanya dapat berkomunikasi dengannya melalui pikirannya. Adapun apakah menara puncak kalibut mendengarkannya atau tidak, itu semua tergantung pada menara puncak kalibut. Hentocu memperkirakan bahwa dia hampir tidak bisa mengendalikan menara puncak kalibut sampai dia memecahkan formasi di tengah lantai pertama menara puncak kalibut. Penggunaan menara puncak kalibut oleh Hentocu saat ini hanya untuk memperlakukannya sebagai senjata sihir luar angkasa yang lebih besar, dan untuk mempelajari formasi jimat di dalamnya. Adapun fungsi lain dari menara puncak kalibut, Hentocu saat ini tidak memilikinya. Tahu itu, apalagi menggunakannya. Ketika menara puncak kalibut menerima pikiran Hentocu, ia tidak lagi menyebarkan dampak yang mengalir menuju lautan kesadaran Hentocu. Dampaknya langsung memasuki lautan kesadaran dan bergegas menuju jiwa Hentocu. Hentocu segera merasakan sakit yang merobek. Jenis rasa sakit yang mendalam di dalam jiwa ini seratus kali lebih parah daripada rasa sakit fisik yang dia alami di lapangan Jin Feng sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, Hentocu telah menguasai metode rahasia pemurnian jiwa Zigging langkah satu. Meskipun dampaknya parah, masih menahannya. Setelah Hentocu tenang, dia terus berjalan ke depan sepanjang tali besi. Saat Hentocu berjalan perlahan, dia menderita rasa sakit yang parah dan tak tertandingi di telapak kakinya, rasa sakit ini menyebar dari telapak kakinya ke jiwanya, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Hentocu sangat tersiksa sepanjang waktu-waktu. Rasa sakit yang luar biasa ini membuat kesadaran Hentocu hampir jatuh ke ambang koma. Namun, setiap kali kesadaran Hentocu jatuh ke dalam kebingungan, menara puncak kalibut akan mengeluarkan dengungan yang jelas, menyebabkan Hentocu kesadaran terbangun. Dengungan menara puncak kalibut memiliki efek pemanasan yang sangat besar pada jiwa-jiwa Hentocu tumbuh dengan cepat dan tak tertandingi di bawah efek gabungan dari dampak tali besi dan kehangatan menara puncak kalibut. Setelah Hentocu berjalan beberapa mil jauhnya, dia duduk dan berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking. Berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking pada tali besi ini sungguh memiliki manfaat yang tiada taraf, dan kecepatan latihannya sangat cepat. Hentocu dengan cepat mempraktikkan metode rahasia pemurnian jiwa Ziking tingkat langkah-langkah hingga mencapai titik kesuksesan, dan jiwanya menjadi lebih kuat. Hentocu berdiri dan terus berjalan ke depan, semakin jauh dia berjalan, semakin besar dampaknya pada tali besi tersebut. Setelah Hentocu berjalan lebih dari 10 mil, dia berhenti untuk berlatih tiga kali. Ketika dia berhenti untuk berlatih untuk ketiga kalinya, Hentocu telah menguasai metode rahasia pemurnian jiwa langkah-langkah Ziking. Pada saat ini, jiwa Hentocu telah menjadi sangat kuat, langsung menembus tingkat pemikiran spiritual. Chapter 254 Pikiran Ilahi Jiwa telah mencapai tingkat pemikiran spiritual. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh alam inti dan yang kuat. Artinya kekuatan jiwa Hentocu saat ini sudah sebanding dengan alam inti dan yang kuat. Jiwa telah mencapai tingkat pemikiran ilahi, yang merupakan lompatan kualitatif bagi jiwa. Sebelum jiwa mencapai tingkat pikiran spiritual, jiwa bela diri terikat pada tubuh, tetapi ketika jiwa menerobos ke tingkat pikiran spiritual, pikiran spiritual dapat langsung meninggalkan tubuh. Dimanapun pikiran spiritual terselubung, setiap detail muncul, seolah-olah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, bahkan jika Hentocu menutup matanya, dengan sapuan pikiran spiritualnya, seluruh lingkungan sekitarnya akan tercermin dalam pikirannya, bahkan hal terkecil pun tidak dapat lepas dari pengamatan pikiran spiritualnya. Hentocu terkejut dan bahagia di dalam hatinya. Teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking ini memang merupakan teknik kelas super yang terbaik, tetapi setelah mempraktikannya di langkah-langkah, itu benar-benar memungkinkan jiwanya menerobos ke tingkat pemikiran ilahi. Namun, karena Hentocu baru saja mengembangkan pemikiran spiritualnya, area yang dicakup oleh pemikiran ilahi tidaklah luas, hanya beberapa puluh kaki di sekelilingnya. Namun, Hentocu sudah puas dengan hasil ini, merupakan kegembiraan yang tak terduga baginya karena jiwanya dapat menembus ke tingkat pemikiran spiritual. Namun Hentocu tidak berpuas diri karena si Yuan Kai dan Gong Hong Fang masih berada di depannya. Saya telah mampu menembus tingkat spiritual dengan mencapai titik ini si Yuan Kai dan Gong Hong Fang telah melangkah lebih jauh dari saya, dan jiwa mereka pasti lebih kuat. Saat ini, si Yuan Kai sudah berjalan 2 per 3 jaraknya, dan masih ada 7 mil lagi sebelum akhirnya melewati kabel besi. Meskipun Gong Hong Fang tidak mencapai si Yuan Kai, dia hanya tertinggal 1 atau 2 mil. Hentocu tidak ragu-ragu dan terus berjalan ke depan, dia tidak jauh dari Gong Hong Fang saat ini, dan dia hanya berjarak sekitar 1 mil dari Gong Hong Fang. Dengan bantuan menara puncak Kalibut, Hentocu jauh lebih cepat daripada mereka berdua dalam berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking setelah setengah hari, Hentocu telah melampaui Gong Hong Fang dan mengejar si Yuan Kai dari dekat. Gong Hong Fang hanya menatap si Yuan Kai di depannya, mencoba mengejarnya dengan saksama. Bakat spiritualnya tidak lebih lemah dari si Yuan Kai, tetapi karena kekuatannya sedikit lebih rendah, dia ditinggalkan oleh si Yuan Kai pada awalnya. Namun pada perjalanan selanjutnya, Gong Hong Fang tidak pernah ditarik oleh si Yuan Kai, dan ia tetap menjaga jarak awal. Sebagai murid tertua dari Master Villa Gunung Fenglei, Gong Hong Fang sangat bangga dengan tulangnya. Di antara generasi muda dinasti Qian, kecuali Xia Yixian dan si Yuan Kai yang bisa melampauinya, tidak ada yang bisa melampauinya. Dan dia selalu mengincar si Yuan Kai dan si Yuan Kai, berharap suatu hari nanti bisa bersaing dengan mereka, atau bahkan mengungguli mereka. Adapun murid lain dari lima sekte besar, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Di antara para bela diri yang memasuki gua warisan kali ini, hanya si Yuan Kai yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Sedangkan yang disebut jenius seperti Wu Yang Zhe, Liang Yan Ling dan Gu Liang Hong, Gong Hong Fang mengabaikan mereka begitu saja. Pada saat ini, ketika Gong Hong Fang sedang memikirkan bagaimana cara melampaui si Yuan Kai, dia tiba-tiba melihat sosok di tali besi di sebelahnya melintasinya dan berjalan di depannya. Ketika Gong Hong Fang melihat pemandangan ini, dia langsung kaget, siapa, yang berani mengungguli dia dan berjalan di depannya. Mungkinkah itu sampah Wu Yang Zhe? Ini tidak mungkin bagaimana mungkin Wu Yang Zhe yang kala itu bisa melampaui dia dan datang ke hadapannya. Gong Hong Fang segera melihat dengan penuh perhatian, hanya untuk melihat bahwa itu adalah sia-sia dengan hanya budidaya tingkat kedua dari alam laut. Gong Hong Fang langsung kaget dan marah, karena dilampaui oleh pemborosan seperti itu, Gong Hong Fang merasa itu adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gong Hong merasa sangat tidak puas dan segera mempercepat langkahnya, ingin mengejar ketinggalan. Namun ketika dia mempercepat langkahnya, rasa sakit yang parah di bawah kakinya semakin parah seketika. Wajah Gong Hong Fang tiba-tiba menjadi pucat, dan pikirannya terasa pusing. Dia segera berhenti dan melihat pria itu perlahan berjalan pergi, dengan tatapan matanya. Penuh keengganan. Gong Hong Fang tidak berani lagi memamerkan kekuatannya, berada di tali besi ini sudah sangat berbahaya, selama ada sedikit kesalahan, dia mungkin akan celaka. Setelah kejadian barusan, Gong Hong Fang sudah sedikit ketakutan, meskipun dia tidak mau dan tidak puas, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memperjuangkan kekurangan saat ini. Pada saat ini, di balik tali besi, Wu Yang Zhe dan yang lainnya melihat Hento Chu menginjak tali besi, mengertakkan gigi dan mengikutinya. Namun dibandingkan dengan si Yuan Kai, Hento Chu dan tiga lainnya, mereka bahkan tidak tertinggal sedikitpun, mereka hanya berjalan sejauh dua atau tiga mil di atas tali besi dan tidak dapat lagi membuat kemajuan. Wu Yang Zhe dan yang lainnya berada dalam dilema pada tali besi dan sangat menderita, tetapi mereka tidak berani melihat ke belakang. Mereka semua mendengar apa yang mereka katakan kepada gadis kecil itu di atas tali besi ini, tidak ada cara untuk mundur, dan mundur adalah jalan buntu. Wu Yang Zhe dan yang lainnya tidak bisa tidak menyesali saat ini. Melihat Hento Chu berjalan begitu mudah, mereka mengira tali besi itu tidak seseran yang dikatakan gadis kecil itu, jadi mereka mengikutinya. Namun ketika mereka menginjak tali besi tersebut, mereka menemukan bahwa tali besi tersebut ternyata lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dalam waktu satu jam berjalan di atas tali besi tersebut, tak kurang dari lima orang langsung terjatuh dari tali besi tersebut karena tak kuasa menahan siksaan dan terjatuh ke jurang maut di bawahnya. Ketika Luo Ziyun dan Kenny Zuo melihat adegan ini, mereka tidak bisa tidak saing memandang Luo Ziyun tidak bisa menahan rasa takut ontongnya, dia tidak berjalan di atas tali besi sebelumnya, jika tidak, akhir hidupnya mungkin tidak akan terjadi, jauh lebih baik. Para bela diri yang jatuh dari tali besi semuanya adalah murid luar biasa dari setiap sekte, dan salah satu dari mereka bahkan adalah murid peringkat kedua di antara 10 elit Suanjian. Murid itu sangat berbakat. Di antara murid-murid sket pedang hitam, dia hanya kalah dengan Gu Liang Hong. Bahkan dia tidak tahan dengan siksaan di tali besi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya tali besi ini. Dari murid-murid dari berbagai sekte yang berjalan di atas tali besi, hanya sedikit yang tersisa pada akhirnya. Di depan, mereka yang jauh di depan rekan-rekan mereka adalah Si Yuan Kai, Hento Chu dan Gong Hong Fang di belakang, mereka yang menderita adalah Wu Yang Zhe dari sekte pengendali binatang, Liang Yan Ling dari pavilion Yin Fang, Gu Liang Hong dari sekte pengendalian binatang. Sket pedang hitam dan kelompok dari sekte darah hitam pria gemuk, dan semua orang jatuh ke dalam jurang. Akibat ini membuat para murid berbagai sekte yang belum menginjakan kaki di atas tali besi itu merasa gemetar di dalam hatinya, dan buru-buru meninggalkan tepi jurang. Mereka berada jauh dari tiga tali besi di atas jurang seolah-olah sedang menghindar ular dan kalah jengking, dan semakin jauh semakin baik. Aku takut jika aku mendekat, aku akan ditarik ke dalam jurang oleh tali besi itu. Luo Zhiyun dan Kenny Zhuo sama-sama senang dan khawatir tentang Hento Chu yang berjalan di atas tali besi. Mereka senang karena Hento Chu berjalan cukup lancar, tetapi mereka khawatir tali besi itu terlalu berbahaya. Semua bela diri telah jatuh. Saya ingin tahu apakah Hento Chu dapat mencapai akhir dan berhasil melewati level ketiga ini. Chapter 255 Konfrontasi di Tali Besi, Bagian 1 Hento Chu berjalan mondar-mandir di atas tali besi, dan kekuatan jiwanya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang tali besi ini memang merupakan tempat terbaik untuk mempraktikkan metode rahasia pemurnian jiwa zikking. Hento Chu secara bertahap menutup jarak dengan si Yuankal ketika dia masih berada 1 mil jauhnya dari ujung tali besi, Hento Chu akhirnya berhasil menyusul si Yuankai. Namun, keduanya berhenti pada jarak ini pada saat yang sama, karena saat ini mereka berdua telah mencapai hambatan puncak teknik rahasia pemurnian jiwa zikking langkah-langkah, dan mereka telah mencapai momen kritis untuk menembus langkah 3. Si Yuankai menoleh dan melirik ke arah Hento Chu, wajahnya muram, si Yuankai tidak tahan jika seseorang bisa menyusulnya dari belakang. Di mata si Yuankal, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di gua warisan ini. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal alam, kultifasa tanda kurang lebih, atau bakat. Tapi sekarang seseorang dengan bakat lebih tinggi dari dirinya muncul, si Yuankai tidak tahan, bagaimana dia bisa membiarkan seseorang memiliki bakat lebih tinggi darinya. Si Yuankai menatap Hento Chu untuk waktu yang lama, dia ingin melihat orang seperti apa yang bisa mengejarnya dari belakang. Si Yuankai menatap Hento Chu beberapa saat, dan tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya agak mirip dengan pria yang mencuri api berlapis safir miliknya. Meski tampilannya sangat berbeda, namun bentuk tubuh dan nafasnya sangat mirip. Bukan seperti, tapi pria itu. Setelah si Yuankai mengetahui fakta ini, dia langsung menjadi marah. Fakta bahwa api berlapis safat tanda kurang lebih air dirampok adalah rasa malu dan hina yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia tidak hanya bekerja keras membuat pakaian pernikahan untuk orang lain, tapi orang yang merampok api safirnya juga membayarnya kembali, belum lagi dia tertembak dan terluka parah. Si Yuankai selalu memikirkan balas dendam, dan ketika dia bertemu pria itu lagi, dia akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Sekarang Hentocu muncul di hadapannya dengan cara yang begitu megah, bagaimana mungkin dia tidak marah. Hentocu melihat si Yuankai menatapnya terus-menerus. Melihat kemarahan di mata si Yuankai, Hentocu tahu bahwa si Yuankai telah mengenalinya. Hentocu segera tersenyum pada si Yuankai dan berkata, Kakak si, kamu baik-baik saja. Api berlapis safir milik Kakak si sungguh ajaib dan luar biasa. Sungguh harta langka dari langit dan bumi. Terima kasih banyak atas hadiahmu dari saudara si. Kata Hentocu, dan sangat berterima kasih kepada si Yuankai. Sekarang setelah dia dikenali, Hentocu mungkin saja menjadi bujangan dan mengakuinya secara langsung. Pembuluh darah di dahisi Yuankai berdenyut, wajahnya pacat, dan dia ingin mencabik-cabik pria penuh kebencian di depannya. Namun dalam situasi saat ini dia tidak ada hubungannya dengan Hentocu. Dia berada di tali besi pertama, dan Hentocu berada di tali besi ketiga. Jarak antara kedua tali besi itu hampir seratus kaki. Meskipun ledakan energi sejatinya, masih bisa menyerang Hentocu, jaraknya masih jauh. Kekuatannya sangat terbatas. Selain itu, dia tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan karena dia terus-menerus dipukul oleh jiwa yang kejam di tali besi ini. Tidak masuk akal untuk menyerang Hentocu di sini. Oleh karena itu, meskipun si Yuankai sangat membenci Hentocu, dia tetap tidak berdaya. Si Yuankai hanya berhenti melihat ke arah Hentocu, duduk bersilah di atas tali besi, dan terus berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking ketika dia mencapai langkah tiga teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking dan memperoleh warisan dari gua ini, dia kemudian ingin berurusan dengan Hentocu baik-baik saja. Hentocu tidak memprovokasi si Yuankai lagi. Dia juga duduk di atas tali besi dan terus berlatih teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking. Pada saat ini, dia tidak jauh dari menerobos langkah tiga teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking. Selama dia menguasai teknik rahasia pemurnian jiwa Ziking langkah tiga satu langkah lebih awal dari si Yuankal, si Yuankai tidak akan lagi menjadi ancaman sama sekali. Tiga jam kemudian, si Yuankai dan Hentocu membuka mata mereka pada saat yang sama, dan mereka saling memandang secara bersamaan. Dengan keras, ledakan fluktuasi jiwa yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari keduanya, dan pikiran spiritual yang sangat kuat menyapu satu sama lain. Dua pikiran spiritual yang sangat kuat bertemu di udara, dan segera bertabrakan dengan formasi seperti gelombang air di udara. Kemanapun riak ini lewat, mereka memicu badai dahsyat di udara, dan suaranya sangat menakutkan. Kali ini dalam pertarungan antara Shen Nian, keduanya berimbang, tanpa ada yang mengambil keuntungan. Keduanya segera memahami bahwa pihak lain telah menguasai teknik pemurnian jiwa rahasia Zikking langkah tiga. Si Yuankal segera berdiri dari tali besi dan hendak melewati tali besi dengan cepat. Selama dia meninggalkan tali besi, Hentocu tidak akan pernah menjadi lawannya. Meskipun Hentocu dapat bersaing dengannya dalam hal kesadaran spiritual, tingkat kultifasi terlalu berbeda dari dirinya, sehingga dia tidak bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, dia telah mencapai teknik rahasia pemurnian jiwa Zikking langkah tiga, dan dampak jiwa pada tali besi tidak lagi menghalanginya. Saat ini, dapat dikatakan mudah baginya untuk melewati mil terakhir dari tali besi tersebut. Ketika Hentocu melihat tindakan si Yuankai, dia tidak tahu niatnya, tapi bagaimana Hentocu bisa membiarkan dia meninggalkan tali besi dengan begitu mudah. Setelah si Yuankai diizinkan meninggalkan Tisau, pertarungan ini berarti dia kalah. Hentocu membuka telapak tangannya, dan busur warna-warni yang menghancurkan bumi dan anak panah yang membelah gunung dengan jimat tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan berpikir, sarung tangan Vientin kelas tengah menengah tingkat ketiga muncul di tangannya. Hentocu membengkokkan busurnya dan menembakkan anak panah ke arah si Yuankai. Gerakannya sangat cepat, selesai dalam sekejap mata saat si Yuankai hendak bergerak, dia melihat aliran cahaya yang sangat cepat datang ke arahnya. Si Yuankai tiba-tiba terkejut, dia pernah merasakan sakitnya busur dan anak panah semacam ini, dan mengetahui kekuatannya, jika dia tertembak, dia pasti akan terluka parah. Si Yuankai tidak berani gegabuh, jadi dia mencabut tombak dari belakang dan menembakkan aliran cahaya itu. Terjadi ledakan keras, dan tombak itu bertabrakan dengan aliran cahaya, menyebabkan ledakan besar. Tubuh si Yuankai bergoyang, telapak tangannya menjadi mati rasa, dan diam-diam dia merasa terkejut. Orang ini hanya berada di alam laut tingkat langkah-langkah, bagaimana dia bisa menembakkan panah yang begitu kuat. Namun, meski kekuatan panah ini sangat besar, si Yuankai tidak takut. Si Yuankai memandang Hentocu yang sedang membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan tidak bisa menahan untuk tidak mendengus. Hentocu hanya bisa melukainya dengan menembakkan panah dingin saat dia berjaga, itu adalah mimpi untuk mengulangi masa lalunya. Trik! Tepat ketika dia mendapat ide ini, aliran cahaya lain melesat ke arahnya, dan si Yuankai masih menembak jatuhnya dengan senjatanya. Tapi ini hanyalah permulaan dari masalah, Hentocu terus membengkokkan busur dan anak panahnya, dan menembakkan anak panah yang membelah gunung ke arah si Yuankai 1 demi 1. Anak panah yang terus-menerus menghantam si Yuankai seperti kunang-kunang di seluruh langit. Ketika si Yuankai menembakkan panah ke-12, wajahnya perlahan mulai berubah warna.